Intro Bergabung bersama Barcelona B di tahun 2021 dengan status free transfer main muda Ferencudglah Sejatinya sempat beberapa kali bermain untuk squad utama Barcelona musim lalu Tapi sayang dengan revolusi di squad El Barca musim ini Safi pun melepas sosok lincah ini dengan nilai 5 juta euro ke klub Berg hingga disana Tak membutuhkan waktu lama Ia berhasil bersinar dan mengirimkan sebuah pesan menarik Jika Ferencudglah memiliki potensi yang besar Sempat menjadi bagian dari squad utama Barcelona musim lalu Saat tim ketahuan tersebut mengalami krisis pemain Ferencudglah Yang tercatat bermain sebanyak 6 kali untuk tim utama Barca Akhirnya harus meninggalkan squad El Barca di awal musim ini Perombakan besar-besaran Membuat pemain 23 tahun ini harus menemukan tempat baru Demi mendapatkan jatah bermain reguler Dimana hal tersebut lah Yang kemudian membulatkan tekadnya untuk mencari pengalaman Saat menerima tawaran dari tim masal Belgia Kulberg Keputusan Jutglah ini pun menjadi keputusan yang terbilang sukses Pasalnya bermain bersama tim raksasa Belgia tersebut Yang tak membutuhkan waktu lama untuk langsung beradaptasi Ke lapangan Ia berhasil menunjukkan kualitasnya saat dengan cepat Langsung menjadi kunci dari timnya untuk menciptakan gol Ya meski hanya memiliki tinggi badan 175 cm Jutglah merupakan pemain yang dibekali skill individu mumpuni Tak mengherankan Kayaknya bisa melewati lawan dengan ketenangan di muka gawang Terlebih Ia juga berhasil memadukan dengan teknik Serta instingkul mematikan Dimana hal itu Membuat ia menjadi ujung tombak utama bagi timnya Kulberg Dan itu berhasil ia buktikan Lewat gol demi-gul yang berhasil ia ciptakan Selamat menikmati is for club bergep lang on the way and urudin dernaast dan daris tegol Zutla met zijn eerste in België enkel bergezet de zaken wel heel snel recht na 6 en een halve minuut nog niet eens staat het weer gelijk na sejak bergabung dengan klub bergeg di musim lalu juga telah berkontribusi dalam terciptanya 10 gol dari timnya dengan catatan namkel dan juga empat asist tapi tak enggak sampai disitu saja Zutla juga memiliki catatan permainan yang menterek dengan 4,4 shot per gamenya serta 1,8 kepas di setiap laganya di minahol tersebut berhasil membantu mengantarkan timnya berada di peringkat tiga klasmen Liga Belgia sementara dan berhasil membuat timnya memenjaki klasmen Grup B Liga Champion untuk bersaing dengan Atletico Madrid Porto dan juga by Leverkusen melihat perkembangan pesat yang ditunjukkan Zutla bersama tim barunya tersebut kita semua tahu keputusannya untuk meninggalkan Barca sepertinya menjadi keputusan yang positif untuk ia ambil pasalnya jika tetap di Barca ia akan menjadi pemain yang paling sedikit mendapatkan jam bermain terlebih dengan kedatangan Lewandowski dan Rafinha hingga Timbele yang telah menemukan bentuk terbaiknya kembali ketika Barcelona menentangnya Abameyang Feren dan Adama saya tahu segalanya akan menjadi sulit hal-hal telah berubah akhirnya Stafin menelpon saya dia mengatakan kepada saya bahwa saya adalah pemain yang hebat tetapi saya tidak cocok dengan rencananya untuk proyek baru dia mendoakan yang terbaik untuk aku ujar Zutla soal keputusannya untuk meninggalkan Barcelona musim ini meski telah meninggalkan Tim Katala inginannya untuk kembali ke Barcelona juga masih ada dalam diri Ferencudla baginya Barca adalah klub terbaik dan untuk itu ia akan melakukan yang terbaik dimanapun untuk bisa kembali ke sana Anda tidak pernah tahu dalam hidup jika saya melakukannya dengan baik saya bisa kembali tetapi saat ini saya fokus untuk berkembang sebagai pemain ini akan menjadi suatu kehormatan Barcelona adalah salah satu klub terbesar di dunia ujar Ferencudla dikutip dari Barca Universal di jual pada musim ini Barca sendiri tak memiliki klausul payback untuk bisa mendatangkan kembali mantan pemainnya tersebut satu-satunya yang bagus dari transfernya ke Klubburg adalah klausul 10% dari penjualan Jutla di masa depan itu artinya Barca akan mendapatkan keuntungan 10% dari penjualan sang pemain di masa yang akan datang ya jadi itulah cerita dari sosok Ferencudla yang berhasil tampil impresif bersama tim barunya di Liga Belgia bersama Klubburg